Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org. Sekarang kita sampai pada operator. Dan di operator ada beberapa tanda yang digunakan sebagai operator. Dan dari banyak tanda ini, dikelompokkan ke berbagai grup. Di sini ada aritmatik, plus, min, kali, bagi, persen, plus, plus, min, min. Lalu di situ ada relasi. Relasi adalah tanda operator untuk membandingkan dua objek. Ada dua komponen. Ada sama dengan dua, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Di sini adalah tidak sama dengan. Dan penugasan itu ada plus sama dengan, maka akan ditambahkan dengan beberapa angka. Jika plus sama dengan satu, maka akan ditambahkan satu terus-menerus. Dan di sini ada kali, ada bagi, sama dengan, dan seperti ini. Lalu, kondisi itu berhubungan dengan if, then, else. Jadi, jika kondisinya seperti ini, maka perintah yang bekerja adalah ini. Dan logika itu ada. Dan, jika kita memiliki banyak kondisi, umpamanya. Jika angka ini lebih dari ini, dan angka ini kurang dari angka ini, maka akan ada perintah lain. Jika kita memakai, dan, maka jika kedua kondisi yang kita berikan tadi benar, maka akan melakukan perintah. Jika salah satu dari, dan tadi, dari kondisi tadi salah, maka perintah tersebut tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan or, di sini or, atau, atau, kita bisa memberikan dua kondisi, jika angka ini lebih dari ini, atau, angka ini sama dengan ini. Jika salah satu dari kedua kondisi tadi benar, maka perintah bisa dilanjutkan. Dan, dan tadi, harus kedua-duanya benar. Sedangkan jika atau, kondisi satu pun sudah bisa melakukan perintah. Dan di sini, not. Tidak. Jika tidak ada kondisi tersebut. Dan di sini, saya tidak tahu persis tentang bitwise. Dan saya hanya menampilkan di sini, mungkin suatu saat kita akan menggunakannya. Jika tidak ada kondisi tersebut. Di sini, saya akan enakannya. Di sini, saya